Lalu kemudian, ini seolah-olah dua institusi berhadapan. Seolah-olah, walaupun itu tidak diakui, ini artinya sebeda 3 berupa, lalu kemudian seolah-olah membetulkan PPR dengan KPK. Itu sanggup bapak. Itu sanggup bapak. Mana Pak, apakah nanti saya akan diproses hukum juga oleh KPK, Pak Fikard? Oke, ketika KPK melakukan penetapan penangkapan, itu kan seperti saya katakan tadi, memanggil paksa atau menangkap, reasoning-nya atau alasannya adalah supaya tersangka bisa dibawa ke penyidikan, kemudian dibuat berita acara. Nah, itu sudah dilakukan. Tapi ternyata kan dipergilah. Berita acara dari? Berita acara artinya dibawa, ditangkap, nanti dia diperiksa. Itu kenapa orang ditangkap. Alasan kenapa orang ditangkap atau dipanggil paksa, itu supaya bisa diperiksa dalam berita acara. Nah, kalau orang ingat kemudian dihilang, atau lari, atau kemana, nggak ada. Ya kan? Artinya sudah ada alasan mau melarikan diri. Karena itu kemudian dilanjutkan dengan penahanan. Nah, penahanan itu alasan penahanan ada dua. Alasan objektifnya, setiap tindak pidana yang diancam hukuman 5 tahun ke atas, itu bisa ditahan. Alasan subjektifnya, dikhawatirkan, terdakwa. Yang pertama, menghilangkan barang bukti. Yang kedua, melarikan diri. Yang ketiga, mengulangi perbuatannya. Yang pertama ini kelihatannya terbukti. Karena itu kemudian KPK selaluarkan surat penahanan. Nah, itu ininya. Karena itu menjadi sah. Di tanda tangan atau tidak oleh tersangka atau pengacaranya, tetap penangkapan dan penahanan itu sah. Karena apa? Karena dalam hukuman pidana itu. Itulah diskresi penyidik. Ini tersajikan di publik. Mestinya, mestinya, ini disadari bahwa ini menjadi sorotan publik. Nah, kalau ini menjadi sorotan publik, kalau ada... Nah, agung nasional sebagai Dewan Pakar juga sama. Saya dengar juga mungkin Pak Akbar, mungkin Pak Habibie dan Senwar Diori Dewan Pakar. Di perele kompitan Pak Jokowi ini, saya kira Bolkar turbulensi sudah luar biasa beberapa kali. Pertama kali, pasal saya ingin dari PP Partai Bolkar, saya tahu persis situasinya. Kemudian pada saat itu juga memang stabilitas bangsa sangat...